ngobrol ringan bersama dokter atas mpd kepala SMP 6 pada prestasi bersuara emas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi channel FN Bu Hadi kali ini menampilkan seorang seniman juga Pak eh seniman bidang tarik suara yang juga seorang pendidik Pak eh bagaimana suara emasnya berikut penampilannya di kedai gending iya tarik bukan hanya tarik suara pemain film juga pemain film sudah melalang buana lah Pak eh iya dan sekarang kepala sekolah kepala SMK Negeri 6 Palembang iya jadi sekarang kepala SMK Negeri 6 Palembang sebelumnya SMK 5 iya dari SMK 5 iya nah kalau di bidang tarik suara ini ini memang kita ada bakat alam atau gimana Pak iya kalau bakat ya bakat alam artinya otodidak iya memang udah biasa ya nyanyi waktu SD SMP ya nah SD nya dimana Pak? wah SD Negeri 7.3 Palembang di daerah mana itu? di daerah skip masih ada SD nya Pak sekarang Pak? SD nya iya udah berubah ada udah merger ya artinya tapi tempatnya masih ada ada skip mandiaur terus SMP nya di SMP Negeri 9 dan SMA nya di SMA Negeri 3 Palembang nah kalau nyanyi itu sudah mulai tampak itu di mana? SD SMP? awal-awal kita ini ternyata oh suara negeri bagus juga iya yang T.A. Grade artinya bisa tampil itu itu pada ya sudah terlambat sebenarnya udah jadi guru kan kalau SMP ya POCA Group SMA POCA Group namun kalau di T.A. Grade pada saya waktu honor di SMA Negeri 3 Palembang tahun 89 ya 88-89 bertemu dengan seorang ya bertemu dengan seorang guru yang sangat bagus Bapak Najib Ahmad nah disitu saya diajarkan ya tampil baik T.A. M.C. maupun menjadi seorang penyanyi ya sering tampil diajak bukan sebagai siswa Pak ya waktu itu sebagai guru nah itu yang ini utama tugas di Pangkal Pinang oh dari sana? ya akhirnya tugas Pangkal Pinang 89-94 sebagai PNS guru Bahasa Inggris kalau kuliah dulu di Unsri Pak ya? di Unsri S1 tahun 83 selesai 88 dan dilanjutkan lagi juga di Unsri Bahasa Inggris Pasar Serjana Unsri itu tahun 2008 selesai 2010 iya nah cara membagi waktu antara nyanyi dengan ngajar itu gimana Pak? atau nyanyi itu seuruh hobi Pak ya? kalau nyanyi itu hobi karena menyanyi ini itu bisa kalau istilahnya itu kita itu hidup harus ada sense of art dengan hibur dengan hiburan kita tetap ya dapat meningkatkan semangat ya semangat untuk beraktifitas yang lebih dan juga dengan melalui menyanyi kita bisa menunjukkan bahwa kita ada talent-talent yang yang lain ya yang dapat kita eksplor kita kembangkan ya untuk menjadikan diri kita lebih baik artinya dikenal oleh siswa selain sebagai guru dan oleh masyarakat juga itu dengan kenal saya backgroundnya bahasa Inggris ya S1 S2 nya saya penelitian tindakan kelasnya PTK ya PTK nya itu saya ajarkan bagian nyanyi kalau ingin pintar bahasa Inggris ya nyanyi dulu kan waktu tesis wah enggak kalau tesis beda pada waktu ngajar jadi ngajar itu saya out of the box artinya enggak sesuai dengan kurkulum kurkulum itu hanya suatu agak lain kita hanya ngembangkan gimana siswa itu pintar berbahasa Inggris melalui bernyanyi bahasa Inggris yang tepat yang baik kalau alam musik kalau musik apa yang kita bisa pak kalau alam musik enggak ada yang bisa hanya ya bagaimana nyanyi itu tempunya dinamikanya soul nya yang itu harus dapat itu yang saya pelajari dari ya senior senior ya ya baru-baru ini Alhamdulillah saya juga diajak ada penyanyi senior I.I. Semping apa? I.I. Semping yang penyanyi keroncong itu bukan? iya yang pernah juara penyanyi keroncong nasional yang saya itu enggak habis pikir diajak ke Jakarta lagu barat dikeroncongin nah itu rasanya aneh kan latihan enggak hanya saya itu yakin aja percaya diri nadanya kita udah tahu ya jadi latihan enggak kena menyewa studio Jakarta studio Abi itu ya itu per jam jadi dua jam jadi setelah dua jam itu orang-orang lain orang lain lagi jadi bertemulah sama dengan Ames sama anaknya Dhani Ahmad ya jadi mereka gantian jadi hanya saya jadi hanya saya itu walaupun live streaming saya coba saya coba bagaimana bisa ngikutin tempu lagu barat bisa dikeroncongin nah kalau papa sendiri biasanya lagu apa cuman lagu keroncong atau lagu pop kalau ini lagu pop sebenarnya tapi sebagai seorang penyanyi ya itu kita harus bisa semua jendri harus balsas harus bisa roka harus bisa dangdut harus bisa pop lagu harus bisa matang hari 9 bisa Pak matang hari 9 oh iya bisa dong itu kan daerah kita kan harus bisa lagu daerah juga harus bisa jadi ya seorang penyanyi harus bisa kalau ikut lombok-lombok seribat atau ini pernah oh saya pernah di pangkal pinang ya karuki ya ya juara satu itu aja yang saya ikut Pak dengan bapak kan pasti guru nih kemudian bisa menyanyi ada gak bapak pengalaman atau hal yang bisa menunjukkan bahwa dengan punya kemampuan menyanyi itu kita bisa lebih dikenal orang pengalaman atau gimana benar atau misalnya lebih bisa berhubungan dengan para pejabat ya ini yang jadi suatu artinya memang harus dikembangkan dengan menyanyi semua pejabat bisa kenal kita kita tampil misalnya waktu finalis guru prestasi nasional kita nyanyi di depan semua konten seluruh Indonesia semuanya dari SD SMP SMA SMK itu suatu luar biasa di kapal semuanya sudah saya mengalami itu guru nasional Pak ya berarti kalau provinsi sudah menuju jadi guru prestasi saya guru prestasi provinsi kota saya di tahun 2012 dan di umbrohkan oleh wali kota Pak Edi Santana Alhamdulillah ikut di provinsi jadi tetap 2012 ya pada adanya apa umbroh juga di provinsi karena sudah juara di kota dan di umbrohkan ya tidak lagi tidak boleh karena sama-sama pemerintah juga kan pemerintah daerah di nasional ya kita lombanya waktu di kota itu SMA SMK jadi SMA SMK ya saya juara satu jadi di umbrohkan wali kota pada waktu di provinsi SMA SMK terpisah di mana SMK negeri 6 tapi belum kembali sekolah Pak ya belum waktu itu ya di samping juga kita juri debat bahasa Inggris nasional penghargaan dari gubernur Bali wali kota Malang kepala dinas Jawa Barat kepala dinas Yogyakarta Jakarta itu prestasi-prestasi itu yang support saya menjadi guru prestasi nasional sampai membimbing siswa dalam debat bahasa Inggris tingkat nasional kemarin itu jadi prestasi selain di bidang suara di bidang akademis juga menonjol dengan prestasi ini saya diminta dipercaya diamanankan untuk menjadi seorang kepala sekolah kalau di keluarga ada anaknya yang juga bisa menyanyi Pak kalau anak dua-duanya laki-laki gak bisa nyanyi cucung udah dua udah cucung jadi umur udah 57 tahun kalau sama ini nyanyi dulu dapatnya kenang menyanyi juga Pak itu gimana Pak ceritanya ya ini sama-sama honorer di SMA Negeri Tiga Palembang ya ya kelihat ya sekarang bertugas menjadi dosen FKIP Universitas Surijaya dan menjabat dekan dua bun seri bun seri dekan dua ibu siapa ibunya Masa Issa jadi bukan kenal menyanyi banyak kenalnya oh iya sama-sama dulu itu cinta bertemu kembali ya nah kalau keinginan untuk mencipta lagu ada Pak oh iya saya menciptakan lagu ada Mars SMP Negeri 5 Palembang karena saya berbuka di situ dan mendapat dan saya ini patenkan di Kemen Humham SMK 8 dan SMK Negeri 5 SMK 8 juga Kemen Humham Jakarta kalau di SMK Negeri 5 dari Balibbang Provinsi iya menciptanya berapa lama itu Pak satu lagu itu Pak iya ciptanya kita sesuaikan dengan kita punya visi misi di sekolah tersebut kalau untuk lagu-lagu daerah ada rencana membuat lagu ya rencananya kita itu ke depan untuk lagu-lagu daerah kalau sekarang ini saya rekaman satu album itu ada 10 lagu 6 lagu barat 4 lagu Indonesia yang dikeroncongkan dikeroncongkan semua di studio 88 Jakarta ini baru-baru ini mungkin tidak lama lagi artinya sudah selesai di edit itu nanti di distribusikan nanti di distribusikan untuk sebagai souvenir kalau album saya souvenir untuk untuk rekan-rekan untuk dalam bentuk CD dan juga akan kita untuk di share ke youtube-youtube tapi kalau kalau misalnya ada orang Palembang yang punya lagu misalnya minta apa-apa untuk menyanyi kolaborasi bisa mau senang sekali ya ini mungkin dalam lagi akan kita saya punya teman Pak Andeliso Pak Andeliso itu punya Dawai Surijaya mungkin dia bisa berkolaborasi siap siap saya akan punya lagu atau juga ada beberapa teman saya juga mencipta lagu memang Mang Jai itu Pak Pembek Lenjar itu Pak Dalia saya senang saya hanya bersyukur artinya kunci dari suatu keberhasilan itu banyak berlatih semakin banyak berlatih terus diasa kemampuan itu akan selalu berkembang itu yang rasa percaya dirinya juga berkembang karena dalam memimpin juga itu harus punya seni Pak ada kesimbangan antara tugas keseharian dengan ini jadi nyanyi ini dianggap refreshing menyegalkan kembali jangan jangan jadi pejabat itu harus bisa nyanyi Pak ya oh iya sekarang pejabat harus bisa nyanyi dengan menyanyi stressnya itu agak berkurang dengan hiburan akan memberikan jiwa kita tetap segar jadi abid muda semakinlah operasi kita bersama Pak Zulfikri Zulfikri seorang guru juga seorang para sekolah yang punya talenta mungkin akan siap untuk berkolaborasi dengan para pencipta lagu dari Palemang terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum